Intro Di jalan, Ada saja kejadian tak terduga sekaligus mengejutkan yang terjadi dan berhasil terekam oleh kamera Seperti kejadian mengerikannya satu ini Beberapa hari yang lalu, para pengendara berhasil merekam tanah longsor yang terjadi secara tiba-tiba Di Kutai Kartanegara sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah Saat kejadian, arus lalu lintas sedang sangat sibuk dan ramai Akibatnya, jalur utama penghubung putus total Longsor berasal dari sekitaran kawasan tambang batu bara milik PT. ABM Yang lokasinya tidak jauh dari jalur penghubung tersebut Longsoran terjadi dengan perlahan, hingga akhirnya memutus jalanan Tanah bergerak sekitar 25 menit Bahkan diketahui, saat ini tanah terus bergerak Selain membuat jalur transportasi darat terputus Tanah longsor juga membuat lima unit rumah warga yang berada di pinggir jalan amblas hingga terkubur Kendati sedang ada musibah, namun warga terus berdatangan ke lokasi guna mengabadikan dan melihat langsung longsor terjadi Sementara itu, seorang warga bernama Indra mengaku sedang bekerja di lokasi tambang saat longsor terjadi Saat itu, istri dan dua anaknya berada dalam rumah Beruntungnya, istri dan kedua anaknya masih sempat menyelamatkan diri Kendati tidak dapat menyelamatkan harta bendanya Bahkan dirinya menuturkan, istrinya cuma pakai handuk dan berlari keluar rumah saat kejadian longsor Semua harta benda kami ikut amblas bersama rumah kami yang terkena longsor Beruntungnya, tak ada korban jiwa dalam peristiwa mengerikan ini Diduga, kejadian longsor ini diakibatkan oleh para penambang yang terus-menerus melakukan penggalian di lokasi tersebut Sudah sepatutnya kita tidak merusak alam dan tetap menjaganya agar tak terjadi hal seperti ini Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!